Pemanggilan seorang Menteri ke Mahkamah Konstitusi NK merupakan peristiwa yang cukup jarang terjadi, namun memiliki implikasi yang signifikan. Respon terhadap pemanggilan ini bervariasi, mencerminkan berbagai perspektif, dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pertama, ada respon dari pemerintah itu sendiri. Biasanya, pemerintah akan merespon dengan sikap yang hati-hati, menghormati proses hukum, dan menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Pemerintah juga akan berusaha menjelaskan kepada publik bahwa pemanggilan ini adalah bagian dari proses hukum yang sah dan tidak mencerminkan adanya masalah dalam kinerja menteri yang bersangkutan. Kedua, ada respon dari partai politik oposisi. Biasanya, mereka akan menggunakan pemanggilan ini sebagai peluang untuk mengkritik pemerintah dan menunjukkan kelemahan dalam kepemimpinannya. Mereka mungkin juga akan menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih lanjut dari pemerintah. Ketiga, ada respon dari masyarakat umur. Respon ini bisa sangat bervariasi, tergantung pada informasi yang mereka miliki dan bagaimana mereka memandang pemerintah dan menteri yang bersangkutan. Beberapa mungkin merasa khawatir atau marah. Sementara yang lain, mungkin merasa bahwa pemanggilan ini adalah langkah yang perlu untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab. Kerempat, ada respon dari media. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mereka akan melaporkan pemanggilan ini dari berbagai sudut pandang. Mereka akan mencoba untuk memberikan konteks dan analisis. Serta memberikan platform bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat mereka. Secara keseluruhan, pemanggilan menteri ke MK adalah peristiwa penting yang memicu berbagai respon. Bagaimanapun, yang paling penting adalah bahwa proses hukum dihormatu dan semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka.